KUBRA TV JALAN-JALAN Hamparan padi menguning kerja keras kelompok tani, desa Sungai Terus. Lahan sebesar 252 hektare dipenuhi hamparan padi. Saksikan perjalanan selengkapnya, setelah yang satu ini tetap di KUBRA TV. Tapi sebelum lanjut tekan subscribe dulu, dan follow Instagram KUBRA TV. Enjoy this video. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan, rejeki, yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan. Ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jek. Disitulah posko KUBRA TV. Baiklah para pecinta channel KUBRA TV JALAN-JALAN. Pada hari ini pun kami masih berada di desa Sungai Terus. Yang menemui daripada hamparan percetakan persawahan. Yang seluas mata memandang. Ini salah satu padi yang belum berbuah. Salah satu program dari pemerintah KUBRA TV, yaitu masalah pangan. Nah, inilah nanti ini akan dijadikan peras Kabupaten KUBURAYA. Sungai Terus adalah daerah transmigrasi yang terletak di Kecamatan KUBU, Kabupaten KUBURAYA, Kalimantan Barat. Sungai Terus memiliki tanah yang subur dan luasnya per hektar-hektar. Ia punya cantik, saudara. Ikuti perjalanan kami, saudara. Di pagi hari yang cerah di desa Sungai Terus, hamparan padi. Baiklah, para pecinta channel KUBRA TV, jalan-jalan pada hari ini kami masih berada di desa Sungai Terus. Yaitu bertemu dengan saudara kita, Bapak Ketua Kelompok Tani. Siapa nama, Pak? Pak Siman. Pak Siman. Ini wakil lagi nih? Pak Setyono. Pak Setyono. Pak Setyono. Kalau boleh tahu, Pak, lahan yang seluas itu berapa hektar itu, Pak? Kuasanya itu 0 meter, sekitar 252 hektar. Alhamdulillah. Jadi, dalam luasnya segitu itu berapa orang? Satu kelompok tani? Satu kelompok tani? Satu kelompok tani. Satu kelompok tani. Jadi, berapa orang? Satu kelompok tani membawai 9 kelompok tani yang aktif di bidang pertanyaan. Lahan pangannya, 8 kelompok tani. Alhamdulillah. Jadi, kalau program gitu ya, Pak, dapat bantuan dari segala bibit, pupuk-pupuk itu, Pak. Bagaimana cari itu, Pak? Kalau dapat bantuan ini kami bagikan rata lah, karena mayoritas disini semua nanam padi. Alhamdulillah, saya satu program pemerintah, andilnya kepala desa, desa sungai Teros, terlibat semualah. Jadi dengan hasil padinya itu dijadikan bakas itu ada ditampung oleh wadah. Tadi saya lihat ada tempat gudang. Jadi kebetulan juga kami di sini dipercayang untuk melaksanakan kegiatan penangkar beli. Itu membantu kegiatan program pemerintah yang ada di Kecamatan Kubu, biar nantinya tidak mencari bibit, tidak harus minta bantuan dari luar. Saya pernah ada jumpa itu Pak, beras Kabupaten Kubur Raya itu termasuk bekas yang ada di sungai Teros kali ya? Alhamdulillah. Bantu wilayah kantor camat, bukesmas, dan BPP kami yang menghendel. Menghendel lah, Ida. Menghendel. Membantu kawan-kawan dari KTNA Kubur Raya. Mudah-mudahlah sukses ya Pak ya. Itulah perjalanan kami pada hari ini, Kubra TV Jalan-Jalan. Saya pemandu daripada acara Muhammad Zakaria Ajis dan kameramen kami seperti biasa, Syafardin Saidi, undur dari hadapan semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Siapa nama bang? Wahyu. Wahyu. Ini? Cetaan sawah abang apa ini? Iya. Alhamdulillah. Berapa buka? Satu orang terbiasa dikasih tercetakan tuh? Ini? Tiga berapa? Ini yang udah siap panen kan? Macam gini nih bang? Ya, akhir bulan inilah. Oh panen nih? Sebabu banyak ini bang luas gini bang. Sebesar sampai... Berapa panjang nih? Semuanya bisa 50 hektare. 50 hektare? Sebelah-sebelah gitu? Iya semuanya. Oh 50 hektare ya? Masya Allah. Memang khususnya dikasihnya terus bang ini ya? Iya. Dari bibit ini dikasih lah bang ya? Bibit-bibit gitu ya? Iya. Dikasih pertanian kemarin. Nanti dikumpulkan jadi satu wadah koperasi kali ya? Iya. Nanti kan dibuat pemibitan lagi. Oh dibuat lagi ya? Nanti ibaratkan benda ini dikumpulkan di dalam tempat itu. Iya. Dalam satu wadah tuh. Berapa banyak dapat ya? Iya. Nanti pertanian yang ngambil itu pembibitannya. Oh. Hasil tani pun dia ngambil gak? Nggak. Oh enggak? Khusus buat pembibitan ya. Oh pembibitan ya. Berkadang kan ada yang padi sendiri. Oh ada padi sendiri ya bang ya? Ada gak dari program pemerintah ya? Berarti besi yang dibeli untuk obatin kuburaya bekas tuh kali ada bekas ini ya? Ada. Alhamdulillah salah satu contoh di desa sungai Terus. Tidak? Jadi kami boleh jalan sampai anak ya bang? Boleh. Tidak apa ya? Tidak apa. Tidak apa ya? Ya. Warga sungai Terus bekerja sebagai bercocok tanam, diantaranya adalah padi. Warga sungai Terus mempunyai kelompok-kelompok pertanian, atau disebut Gapok Tan. Gabungan kelompok pertanian. Hasil panen padi di sungai Terus termasuk suasembada, penghasil beras di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Masing-masing ketua kelompok saling memberikan penyeluhan untuk hasil yang terbaik. Kubra TV melaporkan, dari Desa Sungai Terus, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!